Saudara, kesorotan selanjutnya hujan ras yang terjadi sepanjang hari Selasa sore kemarin membuat seribuan rumah di Perumahan Pondok Hijau, Permai, Pengasinan Bekasi, Timur Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan 1.200 rumah di Perumahan Pondok Hijau, Permai, Bekasi, terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Sebanyak 1.500 kepala keluarga terdampak. Meski begitu, mayoritas warga masih memilih bertahan di rumah masing-masing. Sementara kendaraan warga dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Menurut warga, banjir selalu merendam perumahan setiap hujan ras karena kurang tingginya turap di sekitar permukiman warga. Informasi lengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Alexander Belegur dari Bekasi, Jawa Barat. Alex, sehingga saat ini bagaimana proses evakuasi warga Perumahan Pondok Hijau, Permai, Bekasi, Timur yang terdampak banjir, Alex? Baik, Kredi dan Saudara, memang saat ini kondisi di Perumahan Pondok Hijau, Permai masih terendam banjir. Ketinggian tadi pagi sempat saya berdiri ini sempat mencapai 1,5 meter hingga 1 meter. Namun, setelah beberapa jam kemudian, memang air banjir ini kembali beransur terus-terus dengan ketinggian mencapai 80 hingga 70 cm. Sementara itu, Perumahan Pondok Hijau, Permai ini yang memang kerap di perumahan langganan banjir seperti itu memang sudah terbiasa dengan warganya. Karena memang saat banjir tersebut, warga lebih memilih bertahan di rumah masing-masing. Dan juga sebagian lainnya mungkin ada yang mengisi untuk sekedar membeli logistik atau makanan melalui bantuan dari DPBD Kota Bekasi yang telah menjagakan 2 perangu karet seperti itu untuk hilir mudik warga yang ingin membeli logistik. Ya, Lex, banjir terus terjadi setiap hujan deras. Bahkan bukan musim hujan pun, musim kemarau pun ada sedikit hujan, banjir tetap terjadi. Sebenarnya bagaimana sistem renase dan penampungan air di sana, Lex? Baik, memang Perumahan Pondok Hijau, Permai seperti di Kelurahan Pengaksinan, Kecamatan Bekasi, Timur, Kota Bekasi ini memang perumahan yang langganan banjir seperti itu. Penyebabnya sendiri memang perumahan ini memang berada di kontur yang datarannya rendah. Selain itu juga memang hujan deras yang terjadi pada selasa sore hingga malam lebih tepatnya sekitar 2 jam lamanya membuat beberapa titik di 5 kecamatan seperti di wilayah Pondok Kedek, Mustika Jaya, Jati Asih, dan Bekasi Timur ini beberapa perumahannya itu terendam banjir. Namun sekarang sudah surut dan air banjir dari 5 kecamatan mengalir ke Perumahan Pondok Hijau, Permai yang memang merupakan perumahan terakhir seperti itu. Pendalanya memang saat ini selain adanya curah hujan yang tinggi, sistem renase memang di Perumahan Pondok Hijau, Permai ini ada sebuah kali yang memang ketinggian dari tanggungnya sendiri itu sudah rendah. Sehingga air meluap hingga membanjiri dari perumahan warga di Pondok Hijau, Permai. Selain itu juga tandon yang berada di sisi sebelah kiri saya ini memang sudah tidak menampung seperti itu. Karena memang debit air dari banjir yang berada di perumahan ini. Selain itu juga di sisi sebelah kanan saya memang ada kali yang memang ber-crossing. Crossing yang itu ada pembatas dan ditumpuk di sampah sehingga itu menjadi penyebab sendiri banjir terjadi di Perumahan Pondok Hijau, Permai. Baik, Alexander Blegur melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih.